KUNCI SEHAT KUNCI SEHAT KUNCI SEHAT Salah satu manfaat buah mengkudu untuk kesehatan adalah dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ya, jus buah mengkudu dapat meningkatkan daya tahan fisik. Kandungan skopoletin yang hadir dalam buah mengkudu memiliki sifat antibakteri, anti-inflamasi, anti-jamur, dan anti-histamin yang meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh. Dua, mengatasi atritis. Sudah sejak lama, buah mengkudu telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk efek penghilang rasa sakitnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa jus mengkudu dapat membantu mengurangi rasa sakit dan mengurangi kerusakan sendi yang terkait dengan atritis karena sifat analgesiknya. Selain itu, khasiat analgesik mengkudu juga ditemukan sebanding dengan tramadol, obat analgesik resep yang digunakan untuk mengobati rasa sakit sedang sampai sakit parah. 3. Menurunkan kolesterol Sebuah penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi 29 hingga 188 ml jus mengkudu bisa mengurangi total kolesterol dalam jumlah besar dan meningkatkan kadar lipoprotein dengan kepadatan tinggi. Lipoprotein kepadatan tinggi adalah bentuk kolesterol yang baik. Selain itu, mengkudu juga dapat mengurangi lipoprotein densitas rendah. Suatu bentuk kolesterol buruk. 4. Mencegah kanker Buah mengkudu juga bermanfaat dalam mencegah kanker. Hal ini karena buah mengkudu mengandung beragam antioksidan yang mampu memerangi resiko terhadap kanker. Selain itu, buah mengkudu diketahui telah menunjukkan sifat-sifat yang merangsang kekebalan tubuh dan bersifat melawan tumor. 5. Meningkatkan kesehatan otak Jus mengkudu dikenal untuk mencegah sel-sel otak mati dengan mendukung kesehatan mitokondria. Menurut seorang ahli nutrisi klinis, Jus mengkudu mampu membantu mengatasi stres dan mengurangi dampak stres pada fungsi kognitif otak. Jus mengkudu juga membantu memerangi masalah terkait lainnya, seperti stres dan kecemasan sehingga dapat membantu dalam pengobatan depresi. 6. Menurunkan tekanan darah tinggi Mengkudu juga memiliki manfaat untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Sebuah penelitian awal menunjukkan bahwa mengkonsumsi 4 oz jus mengkudu setiap hari selama sebulan bisa menurunkan tekanan darah tinggi pada orang yang memiliki darah tinggi. 7. Meredakan osteoartitis Buah mengkudu ternyata dapat meredakan osteoartitis. Dengan mengkonsumsi 3 oz jus mengkudu setiap hari selama 1,5 bulan bisa mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kualitas hidup pada orang dengan osteoartitis. Dengan demikian, kebutuhan akan pil atau obat penghilang rasa sakit juga bisa dikurangi dengan konsumsi jus mengkudu ini. 8. Mengurangi mual pas keoperasi Manfaat lain dari buah mengkudu ini adalah dapat mengurangi mual pas keoperasi. Meski tidak mampu menghentikan gejala muntah-muntah secara langsung, namun konsumsi olahan mengkudu ternyata bisa mengurangi rasa mual pada orang yang baru saja menjalani operasi. 9. Meningkatkan Kesehatan Kulit Jus mengkudu memiliki sifat analgesik, antioksidan, dan anti-inflammasi. Ini memainkan perang penting dalam meningkatkan kesehatan kulit. Mengkudu kaya akan asam lemak esensial yang merupakan bahan pembangun lemak dan minyak dalam tubuh serta meningkatkan fungsi membran sel sehingga dapat meningkatkan kesehatan kulit. Caranya cukup dengan oleskan jus ke wajah dan biarkan selama 15 menit, lalu bilas dengan air bersih. 10. Menurunkan Kadar Gula Darah Penelitian pada hewan telah menunjukkan hasil yang menjanjikan terhadap manfaat buah mengkudu untuk mengendalikan kadar glukosa darah. Selain itu, salah satu penelitian menemukan bahwa buah mengkudu memiliki sifat penurun gula darah. 11. Meningkatkan Kesehatan Pencernaan Jus mengkudu sangat kaya akan vitamin A, protein, kalsium, dan zat besi. Ini merupakan nutrisi penting untuk sistem pencernaan. Jus atau ekstrak mengkudu dapat memberikan efek stimulasi pada pencernaan. Hal ini dapat mengarah pada gerakan peristaltik yang merupakan proses penyempitan tak sadar dan relaksasi otot-otot usus, serta pembersihan usus besar. Nah, itulah 11 manfaat mengkudu untuk kesehatan. Layaknya buah-buahan pada umumnya mengkudu relatif aman untuk dikonsumsi sebagai makanan maupun suplemen. Namun, bukan berarti bebas dari efek samping. Terutama yang telah diolah menjadi ekstrak dan dicampur dengan kandungan obat-obatan lain. Jadi, tetaplah bijak dalam mengkonsumsi buah satu ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Salam kunci sehat! Terima kasih telah menonton!